Si Leo Arin dan Aron yang melihat orang tuanya serta para paman dan tante mereka sedang lalai pun tersenyum jahil Arin memberi kode mata pada Aron yang juga menyeringai Jangan libut-libut ya, kita pedang-pedang aja Bisik Arin diangguki oleh Aron Hiung, tapi nanti Alin potohin Aron cium ulal ya Balas Aron pelan Ote Arin dengan perlahan-lahan mengampiri ularnya Seperti mempunyai insting sendiri, ular tersebut langsung menatap tajam ke arah Arin Namun tak membuat si gadis kecil itu gentar Ia tersenyum polos raya mengeluarkan gunting dokternya Arin menggenting angin untuk mengancan si Kobra Dan jelas si Kobra seperti merasa terintimidasi mendengar suara gunting tersebut Ia menggoyangkan kepalanya ke kanan, ke samping, mengintai Arin Halo Kobra, kenapa masuk ke lumau Alin sendiri? Kenapa enggak aja-aja anak konda? Hihihi Anak kondana lagi melahirkan ya Karena kemalin Alin lihat anak kondana om Togi Togi lagi hamil Pelutnya bulat-bulat seperti pelut momi dulu Ujar Arin tersenyum polos membuat Kobra tersebut semakin waspada Karena Arin sudah sangat dekat dengannya Si Kobra yang merasa bahaya pun ingin kabur Entah mengapa Kobra tersebut tak seperti Kobra lainnya yang akan mengeluarkan bisa Bila sedang bahaya Arin yang melihat Kobra tersebut ingin kabur dengan cepat memegang ekor Kobra tersebut Membuat si Kobra panik dan melilikkan tubuhnya di tangan kecil Arin Ia menggigit tangan Arin Om Yogi dan Tunis Ayah baru datang langsung membelet sempurna mata mereka Dengan mulut yang terbuka lebar melihat si Kobra menggigit tangan Arin Arin terlihat mereka panik membuat Arka dan yang lainnya pun melengos ke belakang Lutut Putri dan Arka seakan tak bertunaga lagi Mata keduanya langsung berkaca-kaca Sayang Terlihat keduanya terkejut Sedangkan Arin yang digigit bukannya meringis kesakitan atau menangis Dia mulai tertawa geli membuat mereka semuanya heran Hihihi Hahaha geli Kobra geli Hahaha Jangan gigit tangan Arin pakai gusi Bat pakai gigi Kobra Hahaha Deddy geli dead Tawa Arin pecah Dia menggoyangkan tangannya berharap si Kobra lepas Namun karena lilitan si Kobra semakin mengencang Cekrek cekrek Udah Alon foto Sekalang giliran Alon Ujarnya langsung memukul-mukul kepala si Kobra Begitu juga dengan Arin yang langsung mencekik leher si Kobra agar lepas dari lengannya Om Yogi, Arka, dan yang lainnya Langsung berlari mengampiri Arin Arka yang tadinya ketakutan pada si Kobra langsung berubah berani Entah kemana rasa takutnya itu Ia langsung mengambil paksa si Kobra dari tangan Arin Membuat Leo, Kemal, Dito, dan Dimas bertepuk tangan Prok, 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 Wi, kau koren Ar, berani pegang si Kobra Mirip banget sama panggung ular di kampung bibiku Puji Leo membuat Arka kesal Ambil Karung Tita Arka kesal membuat Leo langsung berlari ke dalam untuk meminta Karung pada pelayan dapur Setelah itu ia langsung keluar dan memberikannya pada Arka Awas kau Kobra Kalau anakku kenapa-napa Ku cincang tubuhmu untuk ku jadikan sate Terus Arka langsung mengikat Karung tersebut dengan tali Sedangkan Putri langsung menggeluk kerat tubuh Arin Ia mencium Pucuk kepala Arin berkari-kari Sungguh ia amat sangat ketakutan bila hal buruk terjadi pada Arin Sayang kamu tidak apa-apa kan Mana yang digigit tadi Apa sakit nak Hiks-hiks maafkan bumi yang lalih sayang Ujar Putri dengan merderai air mata Dit jangan diam saja Cepat periksa anakku Sentak Arka panik Dito langsung menggendong Arin membawa masuk ke dalam mansion Begitu juga yang lainnya langsung mengikuti Dito dengan rasa khawatir yang amat sangat besar Sana berlari masuk ke dalam Namun kakinya tak sengaja tersandung hingga membuat tubuhnya tak seimbang dan hampir jatuh Namun sebuah tangan melingkar di pinggangnya Membuat Sana melongos ke samping Hingga matanya bertemu dengan sepemilik tangan tersebut Dek Wajahnya sangat mirip denganku Batin pria itu yang tak lain adalah Om Yogi Terima kasih Om Ujar Sana tersunjung tulus Dan berbalik ingin pergi menyusul Dito Tunggu Sana langsung menoleh ke belakang dan menetap Om Yogi dengan lembut Siapa namamu? Tanya Om Yogi dengan suara beratnya Sana Sana Atmaja Purnama Ujarnya tersenyum tulus langsung pergi Atmaja Batin Om Yogi sedih Dito langsung memeriksa keadaan Arin Ia pun bernapas lega dan langsung menciumi wajah Arin bertubi-tubi Kamu ini ya Kenapa bisa berani pegang si Kobrahem? Dadimu aja ketakutan setengah mati tadi Tapi kamu kenapa bisa santai aja sayang? Ujar Dito membuat Arin tertawa cengengesan Kan jadi dokter halus belani paman? Jawab Arin polos Bagaimana keadaan anak kudit? Tanya Arka khawatir Sedangkan Menenangkan putri dalam pelukannya Arin tidak apa-apa Dan sepertinya ular tersebut adalah ular jinak atau peliharaan Karena tidak ada bisa dan tidak mempunyai gigi Jadi Arin tidak apa-apa Karena tidak ada luka apapun di tubuhnya Terang Dito membuat semuanya bernapas lega Putri dan Arka langsung memeluk erat tubuh Arin dan Aaron Maafin Mommy and Daddy Kalian sudah lalai menjaga kalian sayang Ucap Arka penuh sesal dengan suara serak yang menahan tangis Kami baik-baik aja, Dead Jadi tidak usah melasa bersalah Ujar Aaron lembut mengelus PPRK Uh, kalau tahu tidak ada bisa Seharusnya aku saja yang tangkap si Kobra Ucap Leo membuat semua orang menatap kesal ke arahnya Dasar penakut Cibir Bilkis Hei, suamimu juga penakut ya Balas Leo mengajik Bilkis Enggak kok, suami Bilkis malahan tadi mau tangkap si Kobra Tapi Bilkis tidak izinkan karena takut nanti kalau Bilkis jadi janda Jelas Bilkis membuat hati camel berbunga-bunga Kamu takut kalau jadi janda lop Tanya camel lembut Iyum Kenapa lop Tanya camel penasaran Karena kalau jadi janda Enggak ada yang memberi jatah tiap malam Jawab Bilkis polos membuat wajah camel memerah menahan malu Sedangkan yang lainnya langsung terselak luda Istrimu harus dibawa ke tukang AC Agar otaknya diservis jadi dingin biar gak kepanasan karena jatah Ejek Leo membuat mereka semua tertawa Sedangkan di luar mension seorang pria parubaya datang dengan pakaian kasualnya Ia ingin bertemu dengan arka Tuan muda Di luar ada seorang pria parubaya yang ingin bertemu dengan anda Ujar seorang pelayan pada arka Dan yang lainnya di ruang tamu Suruh masuk saja Balas arka datar Sehingga tak lama kemudian pria tersebut datang Ia langsung tersenyum ramah pada arka dan yang lainnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Umar Dari mension sebelah Saya kesini ingin bertanya Apakah ada ular kobra yang masuk ke mension anda Ujar Pak Umar membuat mereka semua kesal Nakandet Benar alin bilang kalau ular itu ularnya Pak Umar bukan Pak Mamat Balas arin polos Jadi ular itu punya bapak Apa bapak tahu kalau anak saya digigit sama ular bapak Kalau anak saya terluka apa bapak mau bertanggung jawab Sentak arka marah namun langsung melemah ketika merasakan Tangannya digenggam dan bahunya dielus oleh sang istri tercinta Saya mohon maaf Tuhan Namun saya tahu walaupun anak bapak digigit oleh ular itu Dia tidak akan kenapa-napa Karena giginya sudah saya cabut Begitu juga dengan bisanya Sudah saya keluarkan habis dari tubuhnya Tetap saja Tidak apa-apa Pak Tapi saya mohon lain kali bapak tidak lalai dalam menjaga ular bapak Karena bagaimanapun itu sangat berbahaya bagi orang lain Pak Untung saja ular tersebut tidak berbisa Pak Kalau tidak entah apa yang akan terjadi pada anak saya Potong putri lembut penuh keanggunan Sekali lagi saya minta maaf Ujar Pak Umar penuh sesal Tidak apa-apa Pak Bapak kesini mau mengambil ular bapak Tanya putri Benarnya putri langsung menyuruh Pak Sulaiman Mengambil karung tadi yang berisikan si kobra Dan memberikannya pada Pak Umar Haduh Leo kamu kemana aja sih Kok kabur dari rumah padahal kan Kau akan kukawinkan dengan selia Ujar Pak Umar mencium kepala si kobra Tampak Leo tersenak mudah mendengar namanya disebut Begitu juga dengan yang lainnya Apa nama ular bapak adalah Leo Tanya Bilkis menahan tawa Benar namanya si Leo Dan sebentar lagi dia akan menikah Dengan ular betina saya bernama Leo Balas Pak Umar tersenyum manis Hahaha Sebaiknya Pak Man ganti nama Pak Man menjadi Lele saja Karena nama Leo lebih cocok untuk si kobra Ejek Bilkis membuat yang lainnya Tertawa terbahak-bahak Kebenaran Setelah keributan yang dibuat oleh si kobra Semua orang langsung tenang kembali Namun semua mata menatap bingung Karena Sena dan Om Yogi Yang wajahnya amat mirip Bahkan Dito pun ikut bingung Apa kalian adik kakak? Tanya Dito penasaran Membuat Sena langsung menggelengkan kepalanya Sedangkan Om Yogi menatap Sena Dengan tatapan yang sulit diartikan Benar Kami adik kakak Ucap Om Yogi Membuat semua orang langsung berubah Sok mendengarnya terlebih lagi Sena Tidak mungkin om Mirip Bukan berarti saudara kandung kan Dan lagian kita tidak mungkin adik kakak Karena Sena cuma anak tunggal dari keluarga miskin Sedangkan Om terlihat tampan Berasal dari keluarga kaya Bantah Sena menatap polos wajah Om Yogi Hati Om Yogi merasa terenyuh ketika mendengar Sena Berasal dari keluarga miskin Andai Sena tahu kalau Om Yogi dulunya Lebih miskin daripada Sena Apa kamu mengenal Abdul Rahmat Atma Jepurnama Hanya Om Yogi membuat Sena mengganggu kepalanya Itu nama almarhum Ayah Sena Om Jawab Sena jujur Dia juga ayahku Dan ibumu Nina Jatulini Adalah adik kembar dari ibuku Nana Jatulina Aku adalah anak haram dari ayahmu dan ibuku Hingga ibu dan ayah memilih membuangku Karena lahir di luar pernikahan Dan tidak tahu mengapa ayahku malah menikahi ibumu Di saat ibuku meninggal dunia dengan kanker rahimnya Jelas Om Yogi membuat Sena tersentak Dan menutup mulutnya tak percaya Tidak mungkin Ayah Sena adalah orang baik Dia tidak mungkin tegak membuang anaknya sendiri Dan bila tentang ibu Om Yogi Sena pernah mendengar dari ibu bahwa dia memiliki saudara kemar Yang telah lama meninggal Dan ia juga tahu kalau ibunya menikah dengan ayahnya Karena permintaan terakhir dari ibunya Om Yogi Tidak mungkin ayah sejahat itu pada anaknya Karena Sena kenal baik sikap ayah Ayah adalah laki-laki yang bertanggung jawab Sentak Sena tetap kokoh pada apa yang ia lihat Lalu kenapa ayahmu meninggal Apakah kau tahu penyebabnya Tanya Om Yogi membuat Sena bungkam Sena tidak tahu apapun yang terjadi di balik kematian ayahnya Karena iya dan ibunya tahu sang ayah meninggal saat bekerja bangunan Ayahmu meninggal karena ditabrak mobil Akibat lari dari kejaran polisi Ucap Pak Dana yang tiba-tiba datang Karena tadi Om Yogi menghubunginya untuk datang ke keluarga Lemos Karena Om Yogi yakin bahwa Sena adalah adik dirinya Begitulah lalurinya mengatakan Sena yang mendengar suara yang tak asing langsung melengos ke samping Yang melihat Om Yogi datang dengan pakaian dinasnya Maksud bapak apa, kenapa saya dikejar polisi Tanya Sena berdiri dengan suara yang bergetar menahan tangis Karena ayahmu adalah penjudi terkenal di Bandung Dan kami diperintahkan untuk menangkap ayahmu saat itu Ayahmu yang panik ia berlari tanpa melihat kiri kanan Hingga ia ditabrak mobil dan mati di tempat Jelas Pak Dana membuat Sena tak sanggup menahan tubuhnya lagi Bito langsung merengkut tubuh Sena yang nampak lemah Hei, tidak mungkin Ayah adalah orang yang baik Ayah bukan penjudi, pangis Sena pecah dalam pelukan Dito Kalau kau tidak percaya, lalu mengapa ada rentenir Yang tiba-tiba datang ke rumahku untuk menangih hutan ayahmu Tanya Om Yogi membuat Sena semakin terisak Ia tahu dengan jelas bagaimana kejauhnya para rentenir tersebut Mereka menghancurkan rumah Sena Yang pada dasarnya sudah hancur Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Sang ibu ditampar oleh para rentenir tersebut Ternyata dibalik sikap baiknya Sang ayah tersirat sejuta kejahatan Yang ayahnya simpan Om Yogi yang melihat Sena menangis pun merasa ada getaran di hatinya Ia mengingat dengan helaan bahwa Ia pernah dimaki oleh sang ayah Karena statusnya anak haram Ia melangis memeluk kaki ayahnya agar tak pergi meninggalkannya di pinggir jalan Namun sang ayah yang pada dasarnya pengambuk dan penduduk Ia tidak merasa ibu pada tangisan Om Yogi kecil Begitu juga dengan ibunya yang bekerja sebagai wanita malam Berbeda dengan ibunya Sena yang wanita baik-baik Ibu Om Yogi malah sebaliknya Ia tahu semua apa yang dialami oleh ayahnya karena Pak Danang adalah sahabat Tuan Chen Di saat Pak Danang bertemu dengan Yogi Saat itu berumur 20 tahun Ia menceritakan bahwa Om Yogi sangat mirip dengan salah satu penjudi yang ia kenal Om Yogi yang penasaran Pun bertanya pada Pak Danang hingga Pak Danang menceritakan semuanya yang ia tahu Mata Om Yogi memarah saat itu mendengar Bahwa pria tersebut adalah ayahnya Dan terkejutnya lagi yang mendengar bahwa ayahnya memiliki istri dan anak selain dirinya Pak Danang juga menceritakan tentang pernikahan ayahnya dengan ibu Sena Om Yogi yang saat itu merasa takut pada kehidupan Sena Yang akan seperti dirinya pun mencoba mencari tahu tentang keberadaan Sena Namun saat itu perusahaan Chen yang di Itali mengalami masalah Ia pun terpaksa harus ke sana hingga ia melupakan tentang Sena Dan sekarang ia kembali terkejut di saat Pak Danang mengirimkan foto Sena kepadanya Lalu kalau Om, kakak Sena kenapa Om tidak pernah datang di saat Sena dibully Di saat Sena benting tulang mencari uang untuk membiayai kehidupan Sena Dimana kakak dan tiba-tiba Om datang dan berkata bahwa Om menyebut diri Om Kakak Sena, hiks hiks Sena tidak butuh kakak karena Sena sudah terbiasa hidup sendiri Teriak Sena menangis sesebukan langsung berlari keluar mension Tubuh Om Yogi membeku mendengar semua keluhan Sena Ia tak menyangka bahwa karena dia yang selalu menunda-bunda untuk mencari Sena membuat Sena membencinya Dito langsung mengejar Sena keluar sedangkan Bilkis langsung membukul kencang perut Om Yogi Buk, kenapa Om berdiri kayak patuh? Sana jelaskan sama Sena mengapa Om baru datang agar dia tidak salah paham dengan Om Senta Bilkis membuat Om Yogi sadar Dia langsung berlari keluar menyusul Sena dan Dito Tadi drama Korea sekarang drama ikan terbang Penyesalan seorang kakak Ucap dia membuat semua orang menatap tajam ke arahnya Eh, berjanda kok Lanjutnya tertawa cengengasan Dasar leleh ketus Bilkis Sampai jumpa di November Sampai jumpa di November Sampai jumpa di November